Masa subur adalah suatu kondisi ketika sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi dilepaskan. Pada kondisi ini, ketika seorang wanita melakukan hubungan seksual, maka kemungkinan untuk terjadinya kehamilan cukup besar. Namun, hal yang harus diketahui adalah masa subur setiap wanita berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh siklus menstruasi setiap wanita yang berbeda-beda pula. Ada perbedaan cara menghitung masa subur untuk wanita dengan siklus menstruasi yang teratur dan yang tidak teratur. Yuk, disimak penjelasannya. Yang pertama, bagaimana cara menghitung masa subur untuk siklus height yang teratur. Untuk wanita yang memiliki siklus menstruasi yang teratur, misalnya setiap 28 hari. Dalam masa menstruasi 28 hari tersebut, hari pertama height dihitung sebagai hari ke-1. Dan masa suburnya adalah hari ke-12 sampai hari ke-16 dalam siklus height tersebut. Misalnya, seorang wanita mendapat height pada tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari tersebut dihitung sebagai hari ke-1. Maka, hari ke-12 jatuh pada tanggal 13 Februari. Dan hari ke-16 jatuh pada tanggal 17 Februari. Jadi, masa subur wanita tersebut adalah mulai tanggal 13 Februari sampai tanggal 17 Februari. Selanjutnya adalah cara menghitung masa subur untuk height yang tidak teratur. Yang pertama, catatlah jumlah hari dalam 1 siklus height selama 6 bulan atau 6 siklus. Satu siklus height dihitung mulai dari hari pertama height saat ini hingga hari pertama height berikutnya. Yang kedua, jumlah hari terpendek dalam 6 kali siklus height dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama masa subur. Jumlah hari terpanjang selama 6 siklus height dikurangi 11. Hitungan ini menentukan hari terakhir masa subur. Lalu, bagaimana cara menghitung siklus height selama 6 bulan terakhir? Nah, berikut ini contohnya. Contoh siklus height selama 6 bulan terakhir. Misalkan bulan ini adalah bulan September, maka kita menghitung mundur 6 bulan terakhir. Mulai dari bulan Agustus, bulan Juli, bulan Juni, Mei, April, dan Maret. Hitung masing-masing siklus height pada bulan-bulan tersebut. Nah, pada siklus 6 bulan tersebut, didapati siklus terpendek adalah 25. Sedangkan siklus terpanjang adalah 30. Untuk menghitung siklus terpendek, yaitu 25 dikurang 18. Didapatkan hasilnya adalah 7. Maka, masa subur hari pertama adalah hari ke-7. Dan untuk menghitung siklus terpanjang, 30 dikurang 11. Hasilnya adalah 19. Maka, masa subur hari terakhir di hari ke-19. Jadi, masa suburnya adalah dari hari ke-7 sampai dengan hari ke-19. Sampai jumpa di hari ke-19. Sampai jumpa di hari ke-19. Terima kasih.